KPK menerbangkan Bupati Langkat yang terjaring operasi tangkap tangan ke Jakarta Berujung pada temuan adanya kerangkeng di belakang rumah Telah dibuat sejak 10 tahun lalu Yang diduga untuk para pekerja kebun sawit Kerangkeng di belakang rumah Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin Bikin geger publik baru-baru ini Keberadaannya terungkap saat tim Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan Diduga ada dugaan perbudakan dalam kasus ini Informasi soal kerangkeng di rumah Bupati Langkat ini bukan hal baru yang terbongkar Selain diketahui masyarakat dan pejabat lokal Secara terbuka sang Bupati juga telah mengekspos keberadaan penjara itu ke publik Inilah beberapa fakta yang belum diungkap soal keberadaan kerangkeng itu ke publik Inilah rumah terbit yang terletak di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala Lokasinya 36 km dari Ibu Kota Langkat, Distabat Rumah ini rumah pribadi, bukan rumah dinas Ini adalah tampak depan rumah sang Bupati pada 2014 Terlihat sederhana Di belakangnya ada bangunan luas pabrik pengolahan sawit miliknya Sejak terjun ke politik dan terpilih jadi ketua DPRD Langkat pada 2014 Ia kemudian menjadi Bupati pada 2018 dan merenovasi rumahnya besar-besaran Bangunan rumah utama diperbesar, hingga terlihat megah seperti sekarang Kerangkeng tempat memenjarakan orang itu terletak di bagian belakang Polisi mengatakan penjara ini sudah ada sejak 10 tahun silam Padahal jika melihat citra satelit, bangunan di bagian belakang baru muncul pada 2017 Citra satelit ini diambil September 2015 Belum terlihat bangunan di belakang rumah sang Bupati Pada Juli 2017, bangunan itu kemudian baru terlihat di satelit Informan kami menyebut awalnya penjara itu ada di bangunan ini Namun, karena terbit terpilih jadi pejabat dan rumahnya direnovasi besar-besaran Kerangkeng pun disembunyikan ke bagian belakang Terbit sebetulnya tak menutupi keberadaan kerangkeng itu ke publik Seluruh pejabat publik termasuk kepolisian dan BNN pun tahu perihal ini Video ini diunggah di akun Youtube orang terdekat keluarga sang Bupati Dalam video ini terlihat terbit mengunjungi lokasi kerangkeng Menarik mencermati klaim-klaim terbit saat ia diwawancara seorang PNS dalam video ini Sedikit saya sampaikan, itu bukan rehabilitas, itu adalah pembinaan yang saya buat selama ini untuk membina bagi masyarakat yang penyalahgunaan narkoba Itu namanya bukan rehabilitas, hanya pembinaan Kalau ditanyakan, aduh bisa dikatakan kurang lebih dari 10 tahun lah Yang sudah kita lakukan Sudah lama sekali ya Pak Kalau luas lahan, karena ini memang tempat kediaman kita juga berdekatan tempat yang sudah kita siapkan Dan tempat pembinaan itu tidak jauh dari tempat kita ini Kalau luas, cukup luas Hanya yang kita sediakan tempat mereka itu ada 3 gedung 3 gedung Iya, 3 gedung untuk pembinaan mereka, tempat ke peristiratan mereka Ya, kalau itu memang benar, keperawatan itu gratis semua Bagi masyarakat yang ada keluarganya yang mengantarkan Ada juga keluarga yang meminta supaya dijemput keluarganya yang penyalahgunaan narkoba Kalau namanya untuk persediaan itu semua, itu adalah gratis Kita yang penyediaan semua Kurang lebih, kurang pasien yang sudah kami bina itu Kurang lebih 2.000 sampai 3.000 orang lah Yang sudah keluar dari sini Karena kita menerima pada hari ini adalah Setiap hari ini itu kurang lebih 100 orang Yang kita bina di tempat kita Di obrolan ini juga terungkap Sang istri memiliki peran mengelola kerangkeng Dalam hal ini, saya dan Ibu berkoordinasi tentang menu makanan Kami lihat, apa menu makanan kami sehari-harinya Itu yang kami sudah jadwalkan kepada mereka juga Sudah kita lakukan, itu saya serahkan penanganan kepada Ibu Itu menu makanan bagi perhapan Bukan perhapan, pembinaan Itu tentang makanan menu itu dan semuanya itu Ibu yang menangani Tentang kesehatannya pun Berarti Ibu juga ikut ambil Iya, karena Ibu kan salah satunya dari kesehatan Berkesehatan dan untuk kesehatannya Ibu yang lebih paham Itu Ibu yang menangani Kalau namanya hal penyembuhan itu, perobatan itu Kita kan, yang kita tadi awalnya saya sampaikan kepada Dian Bahwa ini bukan rehapan Ini adalah pembinaan Pembinaan itu kita buat jalinan silaturahni Kita berikan pencerahan kepada mereka Dibaringan dengan bagaimana supaya kita mengetahui Awalnya mereka itu datang itu kepada tempat kita itu Pembinaan itu orang itu lagi keadaan mengkumsusi narkoba Dalam untuk menghilangkan kumsusi narkoba mereka itu Saya menilai itu lama pemulihannya Kurang lebih 2-3 bulan Itulah cara yang kita lakukan berserta tim Bagaimana untuk memulihkan Supaya jad narkoba kepada mereka itu Supaya hilang Itulah tahap awal yang kita lakukan Setelah itu hilang kita anggap jad kimia Jad narkoba kepada mereka Maka kita berikan tahap-tahap Seperti yang saya lakukan Tentang keagamaan Tentang kesehatan, olahraga Dan begitu seterusnya Banyaklah metode-metode yang supaya orang ini Kita harapkan penyadaran Supaya penyembuhan Tidak ini dana kami keluarga pribadi Pure ya Pak ya Jadi tidak ada bantuan dari pemerintah ya Pak Atau mungkin ada di bantuan atau bekerja sama dengan organisasi kesehatan lain Tidak, tidak ini memang besar niat kami keluarga Maka ini dana pribadi semua Terbit selalu berdalih Jika kerangkeng yang dipakai untuk memenjarakan orang itu Dengan alasan pembinaan Satu hal pasti Terbit tak pernah jorjoran terbuka Bahwa mereka yang dibina itu Dipekerjakan dengan tak dibayar secara layak Upah mereka bahkan hanya diberi bonus semangkuk puding Kita mau merespon soal tadi Apa pembinaan, rehabilitasi, segala macam Pertanyaannya, kalau kita pakai lewat pembinaan Pembinaan apa yang dimaksud? Apakah pembinaan itu bisa dilakukan dengan merampas kemerdekaan seseorang? Tentu tidak bisa mas Kan tadi profilnya dia individu yang tidak berwenang Dia juga pejabat yang bukan aparat penegak hukum Tentunya tidak bisa Dia katakan itu pembinaan Lalu pembinaan apa yang dia maksud? Apakah pembinaan kelakuan, perilaku, moral, etika Ya kan tidak juga berwenang Apakah bupati diberikan kewenangan untuk Mengadakan satu tempat Yang bisa membina perilaku Membina moral, etika Ya nggak bisa mas Tindakan merampas kemerdekaan seseorang Itu merupakan tindakan pidana Ada kewajiban bagi setiap warga negara Yang melihat, mendengar, dan mengetahui Terjadinya tindak pidana Untuk melaporkan kepada negara Itu ada kewajiban Kecuali ada penghalang Misalnya dia kemudian diancam dibunuh Diancam disiksa dan segala macam Tentu ada kehalangan Untuk melaporkan terjadinya peristiwa pidana itu Nah apabila orang-orang ini Apalagi pejabat Apalagi misalnya pejabatnya dari penegak hukum Kepolisian, kejaksaan, dan yang lain-lain Apabila terjadi Ya didiemin saja Itu sendiri sudah merupakan Perbuatan pelanggaran HAM Kalau dia penyelenggara negara Kalau dia pejabat Dalam konteks pidana Dia juga dapat dijerat Pidana, kenapa? Dia mengetahui terjadinya kejahatan Tapi dia tidak melaporkan Dan dia tidak menyampaikan kepada pihak yang berwajib Terima kasih telah menonton